Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Mereka mendapat tempat yang tepat untuk dihargai, dihormati, sesuai kodratnya sebagai manusia. Berjarak lebih dari 50 km dari kota Yogyakarta, di pelosok yang jauh dari keramaian, bangunan hijau dengan pagar cukup tinggi di sebuah perbukitan Kars menarik perhatian. Di Gapura Besar tertulis Pondok Pesantren Yayasan Indonesian Special Children. Inilah lembaga pendidikan yang digagas oleh Muhyiddin Isma Al-Martin atau Akrab Disapa Abi Guru. Dengan latar pendidikan psikologi serta pendidikan drama teater, Abi Guru mencurahkan hidupnya untuk fokus pada pendidikan, pengasuhan, dan terapi bagi anak berkebutuhan khusus serta orang dengan gangguan jiwa. Jadi awal ceritanya ODGJ itu sebetulnya berawal dari ada teman menitipkan adiknya ke sini. Nah, saya coba, saya waktu itu bilang, saya itu nggak ahli, nggak ngerti betul untuk ODGJ. Saya itu, ya bukan berarti saya nggak mampu, tapi memang saya itu spesialis untuk anak autis, ADHD, retardasi mental, dan sindrom, begitu. Minta tolonglah pokoknya, ya sudah. Pokoknya nak mari, Alhamdulillah nak orang, ya sudah lah, ya sudah begitu. Tetap dalam kita membentuk habit dan habit ya. Jadi memang kita, kita kalau di sini kan memang sholat, terapi, ada sholat, ada ILT, ada IBD, tetap ada terapi-terapi. Artinya tidak, yang wah banget itu tidak gitu. Cuma mereka itu, kita ajak ngobrol, kita ajak candaan, terus kita ajak aktivitas, dengan pola tidur yang teratur, ibadah yang teratur, gitu aja. Sembuh, Dewi. Pesantren Ainul yakin, mengelompokkan santrinya ke dalam tiga kelas. Kelas reba bantu untuk anak berkebutuhan khusus. Arahan bantu bagi anak dalam terapi penyembuhan dan kehidupan secara mandiri. Dan kelas mandiri atau kelas umum, ditujukan untuk anak biasa yang ingin nyantri dan mengembangkan pondok pesantren. Menerima anak berkebutuhan khusus ini kan bukan seperti anak-anak umum. Jadi yang perlu kita, kita harus perlu perhatikan betul, karena fish to fish, anak satu, guru satu, gitu loh. Kita harus perhatikan makannya, kita harus perhatikan semuanya, begitu. Jadi kami selalu mengukur kemampuan kami. Dengan kurikulumnya, belajar, terapi, ibadah, bekerja, berkeluarga, bermasyarakat. Masya Allah ini luar biasa sekali, kita patut memberikan hormat dan doa kepada beliau. Ini sang penggagas yang sangat luar biasa sekali. Kadang-kadang, Bib, mungkin kita menghadapi orang normal saja dengan memberikan pelajaran itu susahnya minta ampun. Tetapi harus menghadapi ODGJ. Ibrah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, Bib? Ini ibrah sabarnya ini orang nih, Masya Allah. Ini ekstra-ekstra sabar. Kita ngurusin orang yang sehat aja, megelin, gimana yang sakit gitu kan. Makanya kalau tadi awal dikatakan kita mandang mereka sebelah mata itu salah. Karena begini, menurut Nabi Isa, Nabi Isa bilang begini, Berapa banyak orang yang gagah di dunia, yang mandang orang gila itu sebelah mata, mukanya ganteng, cantik, hebat semuanya, lisannya fasih ketika berbicara, tapi hitungannya semua di akhirat. Ternyata mereka orang yang paling teriak-teriak di neraka jahannam. Nah orang yang dianggap gila tadi masuk syurga. Kenapa Rufi Atil Aklam? Mereka gak dihitung, dia mau ngapain aja yang gak dihitung sama Allah. Dia gak berbuat dosa, dia mau bunuh orang lagi gak berdosa. Karena Rufi Atil Aklam sudah diangkat penahnya catetannya karena tidak berakal. Jadi kalau terkadang kita bilang, oh ini orang gila apa kita katain? Ayo siapa dulu masuk syurga? Dia dulu apa kita dulu yang sehat? Ternyata kita yang sehat, hisap kita lebih banyak. Ternyata orang yang gila itu hisapnya sedikit. Misalnya baru balik, tiba-tiba dia gila terus, udah gak ada dosa. Masuk syurganya Allah SWT. Jadi Ibro, kita doakan nih pemimpin pesantin tadi, Masya Allah, Allah tambahkan pahalanya, Rizkinya bisa luas, kenapa bisa menjamin tuh orang-orang yang kurang. Dan dia dapat pahala yang besar dari Allah SWT. Ini orang, Kiyai ini ya, yang ngurus pesantren ini luar biasa. Saya aja, pesantri yang normal belum punya. Apalagi yang punya kayak begini, Masya Allah. Ini orang, Kiyai ini benar-benar luar biasa. Jiwa penyayangnya luar biasa. Dan orang yang punya jiwa penyayang terhadap makhluk Allah, Dia akan disayangi oleh Allah. Orang-orang yang punya jiwa penyayang, Itu kalau tidak ada jiwa penyayang, gak bakalan itu. Ngurus yang sehat aja susah. Apalagi ngurus yang seperti begitu. Kalau tidak ada di hatinya jiwa penyayang, Saya elakin tidak akan terjadi itu. Maka ini masuknya kepada Ar-Rohimunah ini. Dan tentu jaminannya dari Allah adalah, Yarhamuhumur Rahman. Allah akan sayang sama dia. Dan ikut sama Habib, kita harus mendoakan. Harus mendoakan. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Dan santrinya, yang tidak sehat, cepat sehat. Yang tidak normal, menjadi normal. Yang sudah normal, Tambah kesolehannya. Ustaz ya, silakan. Kalau kita lihat dari tayangan video tadi, Habib sudah mengatakan poinnya adalah kesabaran. Kemudian dari Pak Giyai tadi, Poinnya adalah sayang. Kalau dari saya, poinnya jangan pernah memandang seseorang dengan sebelah mata. Ingat dari baginda Rasulullah SAW, Allah melihat manusia itu, tidak melihat dari potongannya. Kadang kita kalau melihat manusia itu, melihat potongannya. Ini orang bertato banyak banget. Ini orang gila, susah banget kayaknya orangnya. Ini anak susah banget di bandara. Kita karena melihat dengan sebelah mata. Tapi sesungguhnya Allah itu melihat dari hati, Dan juga dari taqwanya. Barangkali tadi sudah dikatakan oleh Habibana, Bahwasannya mungkin, Amal dia itu lebih baik dari kita. Kita yang normal dikasih sehat, Belum bisa, bisa mensyukuri atas nikmat Allah itu. Ini support juga untuk Kiyai yang punya Pondok Pesantren tadi. Ingat satu motivasi yang Allah katakan dalam Al-Quran, Fama ya'mal mithkala dharatin, Khaira ya rah, Wama ya'mal mithkala dharatin, Bertahun-tahun ngasih kebaikan, Sedikit kebaikan saja akan ada balesannya. Ini bertahun-tahun ngurusin orang yang berkebutuhan khusus, Insya Allah pahalanya menggunung. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita harus contoh sabarnya, Sayangnya, Dan jangan pernah mandang orang dengan sebelah mata. Wallahu'alam Bissau. Baik, kembali ke Habib. Ini bahkan dalam kisah-kisah Sufi, Para wali itu nampak seperti orang gila. Begitu kan? Bahkan juga di dalam Al-Quran, Majnun ada istilah Nun. Nah ini, Bagaimana kamu menjelaskan ini? Bagaimana kita mampu secara kritis begitu, Secara jujur begitu, Melihat orang ini sebenarnya menyampaikan kebenaran, Tetapi seakan-akan tidak. Karena dia ada wajah kegilaan atau seperti apa tadi. Makanya disebutnya Majdub. Artinya Majdub disebutnya, Tampaknya seperti gila, Tapi rahasia yang dia sampaikan itu begitu hebat. Nah terkadang Mas Agung, Kalau dalam kitab wali, Dia sendiri gak tahu diri Majdub. Artinya dia sendiri terkadang dia gak tahu tuh, Dia itu wali Majdub itu dia gak faham. Cuman Allah berikan seperti itu, Yang memang keradang frihal. Tapi tetap kita sebagai, Kadang mereka khari gul adah. Kerjaan mereka itu di luar daripada kebiasaan. Nah itu semuanya harus ditimbang dengan ajaran agama. Ada sandaran dengan fimizani syari'i. Contoh misal, Kalau kau lihat orang terbang, Jangan bilang dulu dia itu wali. Karena setan bisa terbang. Iblis bisa. Tapi tetap fimizani syari'i. Tetap ditimbang dengan timbangan. Dan kembalikan lagi kepada kata Nabi, Huznadhan bersangka baik kepada Allah. Dan bersangka baik kepada umat manusia. Nah sedikit Kiai, Mungkin bisa menambahkan sedikit dalam waktu 2 menitan. Artinya seperti yang kita saksikan tadi, Seorang ustad yang membina orang-orang ODGJ. Di situ bisa digambarkan bahwa ternyata kesabaran itu memang dilatih ya. Atau kesabaran itu memang dari Allah. Atau memang melalui pelatihan-pelatihan. Habib, silakan. Ya, sabar itu kan ada 3 tingkatannya ya. Pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, sabar ketika mendapatkan musibah yang tidak enak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memang sabar itu butuh latihan. Butuh latihan. Semakin dilatih kita terus, maka insya Allah kita akan semakin sabar. Dan ketidaksabaran itu termasuk penyakit hati. Ketidaksabaran. Termasuk ke dalam penyakit hati. Dan kata Imam Gojali, Tidak ada seorang pun di muka bumi ini manusia yang gak berpenyakit hati. Pasti ada penyakitnya. Ketidaksabaran itu pasti ada. Saya juga mungkin. Atau pastilah. Belum tentu bisa sabar. Dibanding dengan Habib. Jauh. Apalagi saya. Semuanya pasti ada penyakit itu. Termasuk ketidaksabaran, ada marah, dan lain sebagainya. Dan tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Ila bimudawamatid zikri. Ila bimudawamatid zikri sirran wa jahran. Obat penyakit hati itu adalah zikir. Baik zikir secara jahar, Ataupun zikir secara sir. Secara rahasia. Secara jahar itu ya di ucapkan oleh lisan. Ada bunyinya. Semakin merasa hati ini. Banyak dosanya. Banyak penyakitnya. Semakin banyak zikirnya kepada Allah. Dari situ nanti akan Allah perbaiki hati kita. Jadi yang tadinya tidak sabar menjadi. Baik terima kasih. Kiaya Asipanom, Habibana, Muhammad Sahab, dan Ustazah Mu'awanah yang telah berbagi nasihat dan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan kita yang sedang menyaksikan acara ini nanti di akhir, nanti kita akan berdoa. Termasuk orang-orang yang diberikan kesabaran oleh Allah untuk menghadapi ujian-ujian yang kadang-kadang mungkin diluarkan dari kita. Lisan kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang keras, yang culas, sehingga menyakitkan orang lain. Nah, untuk bila min dalik. Tetaplah bersama kami. Damai. Indusyaku. Pemirsa yang diremati Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih masih setia menyaksikan Damai Indonesiaku. Alhamdulillah, demikianlah Damai Indonesiaku untuk hari ini telah kita simak bersama penjelasan dari guru-guru kita mengenai pentingnya menjaga hati dan mengendalikan lisan. Semoga pula kita menjadi umat-umat yang mampu menjaga perbuatan dan ucapan kita di dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, dan pemirsa insya Allah apa yang telah disampaikan tadi akan memberikan pengayaan kepada kita, pemahaman kepada kita berkaitan dengan bagaimana kita menjaga hati. Akhirnya, saya Agung Isulhak. Saya Amil Sani. Dan pendukung acara Wadimur tentu sekarang kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kau yang maha adil, kau yang maha hebat, kau yang maha segala-galanya. Kami ini manusia yang lemah, manusia yang hina, manusia yang penuh bermaksud kepadamu. Ya Allah, bantulah kami ya Allah. Kami ingin betul untuk menjaga lisan kami, untuk menjaga hati kami. Kami tidak akan sanggup melakukan itu semua, kecuali dengan bantuan rahmatmu ya Allah. Dengan bantuan kasih sayangmu ya Allah. Maka ampunkanlah segala kesalahan kami. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.